Makhluk-makhluk Allah yang suksi, yang tidak pernah berbuat masyarakat walaupun sekelip mata. Akhirnya harapannya kita dapat keberkahan, kesifratan, kesolehannya para malaikat selepas hadir majlis malam hari ini, jadi semangat menjadi orang-orang yang soleh, semangat untuk merawat agamanya, semangat untuk meningkatkan ketakwaan. Orang yang hadir dalam majlis kebaikan, semangat akan Allah, Allah akan ambilkan dosanya. Masalah terbesar bagi orang beriman, para hadirin, para hadirin yang akan memuliakan adalah kalau dia punya dosa. Karena orang itu kalau punya dosa, bermasalah dengan gusti Allah. Kita ini bermasalah dengan istri kita, atau dengan suami kita, kadang-kadang kebayang pengen bunuh dia. Eh, sekarang ini aku tak mati, ya. Ini baru bermasalah dengan manusia yang katanya suami, namanya istri, kadang-kadang sudah musim untuk keritik. Apalagi kalau masalah dengan satu kakamu. Wah, ini berlari, ini, ini, aku layan yang ini, 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 ini. Apalagi bermasalah dengan aparat, Masya Allah Apalagi kalau bermasalah dengan negara Sedangkan kita duduk di negara itu, Muhammadnya tambah tujuh beluan Bagaimana kalau bermasalah dengan semua negara, semua dunia Artinya pusingnya seluruh dunia tidak ada solusi Kan negara mana saja dia dipaget, ditolak modi penjala, modi siksa, modi eksekusi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan seluruh negara Yang menciptakan seluruh meraja, yang menciptakan alam selesai Maka orang itu kalau bermasalah dengan Allah, bagi orang beriman itu masalah terbesar Lari kemana saja itu miliknya Allah Setelah dunia, pojok-pojoknya tidak bisa sembunyi Sembunyi di lautan-lautan milik Allah, sembunyi di gunung-gunung milik Allah, sembunyi di kuah-kuah milik Allah Setelah dunia, ternyata asyirat oleh Allah Tidak bisa kan Kenapa Allah sehat-sehatkan lewat masinya Orang yang baik-baik di masjid-masjid-masjid-masjid akan diampuni dosa Kondisi dia ini ada kemiripan dengan ahli ahli surga Orang itu kalau masuk surga Baru akan diizinkan selepas dosa-dosanya terambil Dan orang itu kalau sudah masuk surga Allah jadikan Kalian yang sudah Apa yang kalian inginkan akan tertulai Bukan itu saja Hajatnya tertunaikan semua Dan kalian di surga Terkala Kenapa kalau orang itu ingin doanya diizinkan oleh Allah Doanya ingin dikabulkan kepada Allah Hajat-hajatnya ingin diizinkan oleh Allah Di antaracanya Punya waktu Untuk menghadiri masjid-masjid kebaikan Biar doa tidak diperkenalkan oleh Allah Semoga kita semua diperima oleh Allah Hadiri wa sahajirat yang kami melihatkan Kita hadir di masjid ini Baru sahabat di sholawatan Sambil berdiri Melantunkan pantun-pantun Ujian pada Nabi Sebagian pantunnya adalah pantun Yang dulu pernah dilantunkan